Sudah liburan bareng, Memes Prameswari jawab isu pacari Bili Saputra. Memes Prameswari dan Bili Saputra sempat berlibur ke Bali bersama. Memes pun menjawab isu kedeketannya dengan adik Olga Saputra itu. Aku niatnya liburan bareng sama sahabat aku ke Bali terus, adakah Bili juga lagi liburan? Kata Memes, dikutip dari Intens. Meski sudah menikmati keindahan di Bali bersama, Memes menegaskan bahwa hubungannya dengan Bili hanya sebatas teman, bukan berpacaran seperti opini publik selama ini. Pokoknya aku sama Kak Bili itu berteman baik sebagai partner kerja, tuturnya. Apalagi Memes mengaku dirinya adalah orang yang sangat menjaga privasi tentang kehidupan asmaranya, sehingga tak mungkin dia terlalu mengumpar hubungannya dengan sang kekasih. Aku juga orangnya private banget, jadi kalau ngejaliin hubungan gitu, gak diumar ke publik, Ujar Memes. Memes menuturkan, dirinya pergi ke Bali selama 3 hari 4 malam. Memes menceritakan keseruannya di sana bersama Bili, mulai dari bermain jet ski hingga mereview resort. Selama berada di Pulau Dewata, aktivitas Memes dan Bili memang lebih banyak digunakan membuat konten Youtube bersama. Aku sama Bili sekalian buat konten, terus ada kolaborasi juga sama beberapa resort, tutur Memes. Kemarin kita memang full konten dan kerja, paling liburannya cuma 30% aja gitu. Imbuhnya. Namun penyanyi Memes Prameswari kini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, wanita yang pernah mengikuti ajang pencarian bakat ex-factor Indonesia ini, dikabarkan tengah dekat dengan presenter papan atas tanah air, Bili Saputra. Baru-baru ini, Memes akhirnya buka suara soal kedekatannya dengan Bili. Ia pun juga menjelaskan kriteria pasangan idamannya. Berikut selengkapnya. Memes mengaku jika kedekatannya dengan Bili sampai saat ini hanya sebatas rekan kerja. Seperti diketahui, keduanya saat ini memang sedang terlibat dalam sebuah acara yang sama. Kalau aku sama Kak Bili itu, kita benar-benar temen sih, temen kerja. Ketemunya pun cuma pas lagi opera Vanjava aja. Cuma kemarin emang ada skin yang kita mainkan, yang netizen itu suka skin itu, dan direpos, dan pada baper terus dijodoh-jodohin. Kata Memes seperti dilansir. Hubungan Memes Prameswari dan Bili Saputra semakin menyita perhatian masyarakat setelah keduanya dijodoh-jodohkan di acara televisi. Seringnya melakukan kerja bersama dan bertemu membuat hubungan Memes Prameswari dan Bili Saputra semakin dekat. Baru-baru ini, Memes Prameswari dan Bili Saputra dikabarkan tengah pergi berlibur bersama di Pulau Dewata Bali. Rupanya, Memes dan Bili sedang melakukan proyek bersama dengan salah satu resort di Bali. Kemarin kita ya kerja sambil hiburan sih, karena memang ada kolaborasi dengan resort. Kolaborasi aja buat konten. Kata Memes dikutip dari pikiranrakiat.com Selama 4 hari 3 malam, Memes dan Bili melakukan kerja sama dengan membuat konten yang akan diugah di kanal YouTube Bili Saputra. Memes mengaku bahwa ia dan Bili banyak melakukan pekerjaan bersama di Bali daripada berlibur. Ia kemarin memang di Bali kita full konten, full kita kerja, memang liburannya 30% dan 70%nya kerja, ucap Memes. Lebih lanjut, Memes menjelaskan bahwa ia dan Bili terlibat pekerjaan yang mengharuskan keduanya pergi bersama di Bali. Meski demikian, Memes dan Bili menikmati liburan bersama dengan mengunjungi berbagai macam wisata di Bali. Kita kemarin ke Ubud ke Canggu, kita juga main water spot di Nusa Dua. Pokoknya kontennya seru-seru. Tutur Memes Selain liburan dan kerja, Memes juga menjelaskan beberapa kegiatan yang dilakukan bersama Bili Saputra. Ada main jet ski, ada Vio Resort yang bagus banget. Seru banget pokoknya nanti kalian harus tonton ya di Youtube Bili dan juga nanti di vlog aku. Tutur Memes Terkait kedekatan mereka, banyak yang menduga bahwa Memes dan Bili telah menjalin hubungan spesial. Namun, Memes mengaku hubungannya dengan Bili Saputra hanya sebagai teman baik. Memes juga harus bersikap profesional aja. Presenter Bili Saputra dan penyanyi Memes Prameswari semakin tasongkan membagikan kedekatan kepada publik. Seperti yang baru-baru ini terjadi, Bili Saputra dan Memes Prameswari liburan bersama di Bali. Memes Prameswari menyusul adik mandiang Olga Saputra tersebut yang sudah lebih dulu berlibur di sana. Hal tersebut, dikuti banjarmasinsport.co.id dari video kanal Youtube Bili Saputra berjudul Bili Panik Kedatangan Memes Ke Kamar. Tayangan Panik ketika kamarnya digelidah oleh Memes, Memes Prameswari terlihat kesal karena permintaannya untuk dijemput di bandara tidak dilakukan oleh Bili Saputra. Tak kuasa menahan kekesalannya, Memes Prameswari langsung menuju ke hotel Bili Saputra dan berniat untuk meluapkan emosinya secara langsung. Tetapi sayang, saat hendak mencari Bili Saputra, Memes Prameswari justru menemukan sebuah tas perempuan di lokasi penginapan Bili Saputra. Namun yang justru mencurigakan, Cimol lantas bertanya apakah Memes sudah janjian dan memberikan kabar pada Bili Saputra bahwa dirinya telah sampai di hotel tersebut. Pasalnya, saat itu Bili diduga sedang bersama tamu lain. Tak ingin salah paham, Cimol menghadang Memes Prameswari dan berniat memberikan kabar pada sang bos Bili Saputra. Tungguin bentar, bentar dulu ya mes. Ujar asisten Bili Saputra seperti dikutip. Namun Memes bersekeras menemui Bili Saputra dan memaksa untuk masuk ke kamar hotelnya. Saat tiba di kamar Bili, selangsung disambut dengan antusias, tak ingin penasaran. Memes lantas mengungkapkan rasa penasaran dirinya sebab ada seseorang yang memberitahunya bahwa Bili memang membawa seorang perempuan menginap di kamar hotelnya. Katanya yang di depan ada cewek ginep sama Kak Bili. Ujar Memes Prameswari. Gak boleh seuzon, gak boleh berpikiran negatif sama orang. Ujar Bili Saputra membantah tuduhan Memes. Seolah masih penasaran, Memes lantas melihat seluruh isi ruangan hingga meminta Bili untuk membiarkannya masuk dan memeriksa kamar mandi. Tak ingin Memes curiga, Bili lantas membiarkan Memes memeriksa kamar mandi yang ternyata kosong. Namun seolah masih merasa curiga, Memes lantas mengingatkan Bili untuk tak melakukan hal-hal aneh saat berlibur di Bali. Memes pun berniat menggeledah kondisi kamar mandi Bili Saputra demi mencari keberadaan wanita di dalam kamar Bili. Lantaran Bili tak ingin kamar mandinya disorot kamera, akhirnya Memes dan dia saja yang masuk ke dalam. Terjadi adegan Memes menggandeng tangan Bili Saputra hingga menjadi sorotan oleh adik Olga sendiri. Bili Saputra dan Memes Prameswari baru saja membuat pengumuman tanggal spesial mereka. Menurutnya, pengumuman keduanya pada Senin 11 Jumat 2021, nanti Bili Saputra akan mengungkap hubungannya dengan Memes Prameswari secara live. Namun yang menjadi perhatian adalah cara Bili Saputra dan Memes Prameswari membuat pengumuman sama dengan pasangan Lesti dan Rizky Bilar. Baik Bili Saputra dan Memes Prameswari maupun Lesti dan Rizky Bilar sama-sama menggunakan teksi yang dibaca lantang. Tak hanya dari cara yang terlihat sama, tapi juga isi teksi yang dibacakan oleh keduanya terdengar sangat mirip. Bahkan warna pakaian yang dipakai Lesti dan Rizky Bilar dengan Bili Saputra dan Memes Prameswari sama-sama berwarna putih. Pengumuman yang disampaikan oleh Bili Saputra dan Memes Prameswari saat ini. Saya, Bili, dan Memes akan membacakan kabar yang sangat baik dan pastinya selalu ditunggu dan dinantikan oleh BILMES LOVERS. Teruntuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya untuk semua BILMES LOVERS yang kami cintai. Sebelumnya, saya, Bili Saputra ingin mengucapkan terima kasih atas segala support dan dukungan yang telah diberikan kepada kami berdua. Sembungnya Teks yang dipegang oleh Bili Saputra pun dilanjutkan, dibaca oleh Memes Prameswari yang ada di sampingnya. Sejak pertemuan pertama kali sampai saat ini, sudah hampir setengah tahun kami mengenal satu sama lain. Ucap Memes Prameswari Dan akhirnya kami berdua telah sepakat membawa hubungan kita ke Sembung Bili Saputra menggantung Sempat menggantung untuk membuat penonton penasaran, Bili Saputra memutuskan untuk mengungkapkan hubungannya dengan Memes Prameswari pada Senin. Sang Master Taro Dini Darko kembali membeberkan hasil penarawangannya yang berkaitan dengan dunia hiburan. Kali ini Dini Darko mencoba ungkap perasaan yang dialami Memes Prameswari saat kedapatan Bili Saputra sedang membantu Maria Fania melakukan peregangan. Banyak sekali permintaan warganet yang membacakan perasaan Memes. Sebagai seorang wanita, perasaan cemburu merupakan hal yang wajar ketika melihat kekasihnya melakukan hal tersebut. Banyak yang DM saya minta dibacakan. Kagaimana ya perasaan Kak Memes pas melihat Bang Bili datang ke apartemen Maria Fania, kemudian melihat membantu Maria Fania melakukan stretching. Pada kartu pertama, Five of Cups. Dini Darko menjelaskan bahwa perasaan yang dialaminya lebih ke insecure tapi tidak was-was. Karena Memes ini sangat mengerti perilaku dari seorang Bili Saputra. Kartu kedua, The Hero Pen. Kekasih Bili Saputra sepertinya juga tak tahu bahwa yang dilakukannya itu adalah hanya menyenangkan hati penggemarnya. Kemudian kartu ketiga, Ten of the Wands. Kartu tersebut jelaskan kalau Bili ini sedang mengajar cita-citanya dan Memes pun akan mendukung. Kartu berikutnya, Justice. Adalah sebuah pertimbangan yang membuat Pemes Prameswari menjadi takut. Seakan-akan, Bili ini malah tidak berkomitmen untuk membuat konten yang seperti itu lagi. Ketika Memes terus menampinginya dan berdampak berkurangnya penggemar. Strength. Kartu ini mengatakan, sebenarnya Memes akan merasa tidak keberatan. Karena Bili ini kelebihannya dia di situ. Seorang anak muda yang memiliki sifat apa adanya. Kartu selanjutnya, Three of the Cups. Kartu ini mengatakan bahwa kalaupun Memes tidak segera melakukan apa yang dikomitmenkan, tapi dia akan realistis. Kenaik of Pentels. Dilihat dari kartu Memes tidak akan melakukan apapun sampai tahun depan dan masih menunggu komitmen dari Bili Saputra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.